Intro Oke kita kembali di Brownies. Abrolan bisnis. Tadi sudah berbicara awal-awal ya. Awal-awal mengembangkan sampai ke Tabalong sudah ya. Bener banget. Oke lanjut lagi dah kita mau ngapain. Oke kita lanjut lagi tadi di segmen pertama sudah kita senggol sedikit bahwa ada sesuatu yang istimewa yang dihadirkan oleh outlet Amanda sekarang. Karena ini berkolaborasi atau mengganteng teman-teman dari UMKM. Betul. Keput tangan guys. Keput tangan, luar biasa sekali. Kenapa? Nah itu pertanyaannya. Jadi, jibatnya kita ada kerjasama dengan UMKM. Jadi disini kami juga ingin melibatkan UMKM Tanjung ya Sambil membantu mereka untuk pengembangan juga ke depannya Sehingga kami bekerja sama dengan beberapa UMKM untuk bisa masuk ke outlet kami Jadi misalnya ada nih yang datang ke Amanda Jadi kita tidak hanya ada produk bronis Misalnya mau yang kriuk-kriuk, cari yang renyar-renya, gurih-gurih Ada juga di outlet kami sekarang Ada berapa sih menggandeng UMKM? UMKM kita ada 5 Yang pertama itu ada UMKM Cenma, Cembilan Mantul Kemudian ada UMKM Hopi Dan ada Oh pokoknya berbeda Pokoknya selain bronis gitu ya Dan ini hebatnya dari stan Amanda sendiri Ini tidak merubah dari nama dari UMKM yang tersebut Tiba-tiba jadi cembilan Amanda itu tidak ya Ini yang bikin luar biasa sekali Cembilan gurih Amanda gitu Karena biasanya ketika ada brand besar itu tidak mau ada brand yang lain gitu kan Ini benar-benar nyata dan mendorong ekonomi kreatif kalau menurut aku ya Ini benar-benar sangat mendukung UMKM dan sesuai dengan program kita bronis juga ya Iya, UMKM mengudara, UMKM bergaya Gitu Jadi yang si UMKM lokal ini tidak marah dalam tanda kutip gitu ada yang besar dibanding mereka Bahkan menggaet Mungkin lebih besar lagi nanti UMKMnya nambah lagi Ada mungkin Yang pasti sih kedepannya juga kita pengen mengajak banyak UMKM lainnya seperti itu Ini kan karena di area Kalimantan sendiri konsep adanya UMKM itu pertama kali kita hadirkan di Tanjung Jadi Tanjung ini perdana UMKM Wah, wabend Nah, mantap sekali Iya, Kalimantan Dengan konsep outletnya sendiri kita juga yang terbaru Yang terbaru Mungkin Mbak pernah mampir di Amanda Banyak Mesin Iya, betul Nah, mungkin nanti bisa mampir ke outlet Tanjung sendiri itu dengan konsep yang berbeda Oke, belum nih Belum Aku udah liat-liat memang dengan apa ya Segi warna Iya, iya terus udah gitu kayak vibesnya tuh berbeda lebih Lebih cip gitu ya Hanya lebih apa ya Lebih sop, lembang Lebih Refresh lah Lebih enak Lebih fresh Ada kembang-kembang Wow Dengan warna pastel yang digemari para emak-emak zaman sekarang gitu ya Ini kontras banget dengan beberapa produk Amanda yang bisa langsung terlihat gitu kan Padahal saya di luar loh Ya masuk ya Lu kan ngantri banget Bok Kemarin lu ngantri banget Waktu kira gak pening Belum Belum Waktu masih buka gitu ya Jadi kemarin soft opening ya Betul Kan udah rame-rame banyak-banyak Bener Jadi bisa dibilang Tanjung ini spesial lah outletnya dengan konsep baru dengan menggandung MKM Jadi kan nanti nextnya Tanjung ini Tanjung bisa dijadikan percontohan ke outlet-outlet lain di Kalimantan seperti itu Boleh sama dicicip Mbak Rina? Boleh, boleh, boleh ya Karena aku penasaran dari tadi pengen nyobain lemon cheese ya Selama ini kan hati selalu ke yang original Ya gitu ya Pokoknya gak ada yang ngalahin Amanda Kalau misalkan masalah yang original aku suka banget Kuning banget Ini lemon cheese Lemon dan cheese Ini produk yang di inovasi ya Karena dulu gak ada ya Iya bener Ada berapa varian dari produk Amanda ya Untuk saat ini kita ada di Kalimantan itu ada 19 varian 19 varian Piramisu enak juga Iya Cukup, cukup, cukup Karena aku suka makan dan tekan jejan Jadi sangat mewakili gitu ya Jadi kalau misalkan sekarang pengen brownies Amanda Teman-teman yang ada di rumah gak usah jauh-jauh lagi ke Banjar Manapun perjalanan 245 km ya Gak usah Jastip-jastip manja gitu Gak usah Dan bisa langsung menikmati brownies Amanda Dan ini unik nih yang lemon cheese Masa aku cobain loh Ada gini-nya ini ya Iya Itu bisa dimakan itu Iya bukan lemonnya gitu ya Iya 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 boleh 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 Mari makan Silahkan Ini nawarin yang enger Gimana ini Ini lebih segar Ini lebih segar Enak Nanti kalian coba ya di belakang ya Tunggu ya Tunggu nanti kita coba juga Ini berbeze ini Dia lebih segar ya Ini juga sempat Ini ya sempat ngetrend Antara lemon dan cheese ya Berarti ya ngambil dari itu ya Minat dari para customer lainnya Nah Untuk konsep Amanda sendiri Kedepannya ini seperti apa Untuk kedepannya sendiri sih Pasti kita juga Ada pengembangan ya Di Kalimantan Insya Allah sih Kedepannya sih Setelah di Tanjung Kita juga pengen ada yang Di daerah hulu sungai ya Hmm Seperti mungkin Amuntai Terus daerah Berabai Kesananya Terus juga kita pengen ada pengembangan Mungkin ke area Ke timur lagi sih Mungkin pertanyaannya Juga di daerah mungkin Grogot Seperti itu sih Wow Terus batu licin juga Untuk di kalsalnya Seperti itu Mungkin next setelah ini Kita mau Merama ke batu licin Kalsal Setelah ini ya Setelah ini ya Setelah ini ya Hebat temen-temen dong guys Ini rasanya tuh authentic banget Iya ini beda nih Bikin kangen Seger Beneran Kalau misalkan dulu-dulu Ini banyak banget yang Pengen brownies Amanda Harus jauh-jauh Iya Sekarang gak usah Kita titip oleh-oleh gitu Dan lain sebagainya Sekarang Tenang saja ada di daerah kita Hebat dong Tanjung dong Iya dong Ini di kota istimewa Yang pertama juga ya Yang katanya Memang dengan konsep yang berbeda juga Ini yang paling seru bener Orang KM loh ya Maksudnya menggunakan KM gitu kan Itu yang Wow gitu Yang paling mau Ada tantangan gak sih mas Ketika istilahnya Hadir di Tanjung Ruta Balong Dengan culture dari masyarakatnya Iya Atau mungkin dengan Kuasananya yang Awalnya dari banjar baru Lalu ke balik otan mungkin Dan tiba-tiba di Tanjung Apakah ada tantangan tersendiri Untuk brownies Amanda Membuka stand disini Untuk tantangan sendiri Mungkin gak ya Tidak ada Karena mungkin Sebelumnya juga Sebanyak peminat ya Dari Amanda sendiri Dari warga Tanjung Seperti itu Dan untuk UMKM nya sendiri Juga cukup Ini antusias sih Bergabung di kami Bergabung di kami Seperti itu Dan juga Support dari Dinas terkait ya Oke Ada ya Tidak ada Untuk support Pihak WNKM Untuk masuk di Amanda sendiri Seperti itu sih Ya Kalau untuk dari Sibi warganya sendiri Mungkin Amanda Brownies itu Ditanjung udah familiar ya Iya betul Betul Lumayan juga Lumayan juga sepertinya Makasih ya Yang akan mewadahi teman-teman semua Mendukung juga Tanpa harus mengganti Nama produk itu loh Yang bikin salut banget Tetap membawa nama Karena biasanya Untuk brand besar itu No Tidak mau membawa Brand orang lain Tapi ini bener-bener membawa Dan ini Ini kalau saya Enggak salah dengar Jadi kemarin kita Ngobrol sama upload juga Bahwa katanya Untuk kedepannya Dari Brownies Amanda sendiri Juga akan membawa Produk-produk WNKM ini Untuk ditaruh di offset Yang lainnya Betul ya Oke Yang di Tabalong Yang di Tabalong Masuk sekali Ini itu sangat Bener-bener mendukung Kemajuan ekonomi Yang ada di Kabupaten Tabalong Wah Kalau begitu kan Welcome sekali Selamat datang Terasa banget Ini sebelum kita closing Terima kasih banyak Buat Mas Afeksa juga Mas Rahman Terima kasih Ini suatu kebanggaan sendiri Buat Brownies Didatangi oleh brand Yang luar biasa Besar Sudah legend Mampir kesini Semoga kita bisa Menjalin silaturahmi Amin Bisa terus-terus berkomunikasi Betul Ya Mba Rina Betul Dan salutnya tadi Ya itu Bisa menggandeng UMKM Bener Kan program kami itu Mendorong UMKM Jadi kami sangat berterima kasih Sangat-sangat banyak Gitu Oke Terima kasih sekali lagi Semoga sukses Untuk acara grand opening Ya Semoga warga Tabalong Juga lebih bisa Lebih banyak Menikmati Brownies Amanda Ya jangan lupa Buat-buat lagi Kita pamit berdua Jangan lupa Saksikan program Brownies Setiap hari Kamis Hanya ada di TV Tabalong Dan di Radio Suara Tabalong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax